Halo, berjumpa lagi dengan saya Yogi Pratama di PC Water Treatment PT. Indotara Persada. Nah, kali ini saya ingin mereview produk yang di depan saya ya, yaitu tipe WP2. Mau tahu spesifikasinya apa saja? Tonton video ini sampai habis. Nah, tipe WP2 ini adalah unit ultrafiltration ya, di mana ultrafiltration itu 0,01 mikron. Nah, ini diperuntukkan untuk standarisasi air bersih ya, untuk memasak. Bisa diposisikan di atas sink atau di bawah sink untuk instalasi mesinnya. Nah, keluaran outputnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa digunakan untuk memasak sayuran, mencuci buah, atau mencuci daging, botol susu, dan segala macam. Itu sangat higienis ya, karena keluarannya sudah ultrafiltration. Nah, dari si filter ini sendiri, tipe WP2, dia itu ada 5 state ya. Di mana di bawahnya itu ada bagian free treatmentnya, di atasnya itu ada membran ultrafiltration dan postkarbonnya ya. Nah, si keluaran dari ini itu standarisasi air bersih ya, untuk keluaran outputnya. Nah, untuk tekanan inputnya itu minimal di 2 bar, maksimal di 5 bar. Dan ini juga hemat listrik ya, dia nggak ada listrik. Jadi nggak ada menggunakan untuk listrik tipe WP2 ini, karena dia langsung keluaran dari tekanan air bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Nah, di bagian bawah ini adalah free treatmentnya, di mana free treatment ini ada spoon, ada granular LTVT karbon, terus ada karbon blok. Nah, masing-masing ini dia ada fungsinya, di mana spoon filter dia menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata, granular itu menghilangkan warna bau udara rasa, lalu karbon blok dia menghilangkan warna bau udara rasa juga, namun dia berbentuk lebih padat ya. Kalau yang filter yang nomor 2 itu berbentuk modelannya pasir. Jadi, penegas dari filter yang state kedua itu adalah state ketiga, agar masuk ke membran UF atau membran ultra-fit tracingnya itu lebih ringan lagi. Nah, membran UF ini adalah fungsinya dia menekan angka mikron hingga 0,01 mikron, sehingga menjadikan output keluarannya standarisasi air bersih, yang sangat layak digunakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jika melakukan memasak kuah atau mencuci botol, lalu mencuci sayur dan buah-buahan itu sangat disarankan menggunakan output keluaran ini ya. Jadi, sangat higienis. Nah, masuk ke state kelima itu adalah post-carbon, di mana post-carbon ini dia untuk meningkatkan rasanya ya pada air. Jadi, itulah fungsi dari si WP2 ini dan dipergunakan untuk standarisasi keluaran air bersih di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, untuk kelengkapan filternya itu sudah tersedia semua ya, atau sudah dilengkapi, include dalam pembelian WP2 ini. Dia ada di filter polep untuk inletkan dari input air bapak untuk masuk ke tipe mesin WP2 ini, lalu ada keran outputnya juga, dan ada selangnya juga. Selangnya itu masing-masing dia ada tandanya ya, ada putih, lalu putih itu untuk input air masuknya, lalu ada merah, dan ada berwarna biru. Nah, itu untuk keluarannya, yang berwarna biru itu untuk output keluarannya ya, dan masuk ke keran outputnya. Dan di sini juga terdapat kunci housing ya, pembuka housingnya. Jadi, sudah lengkap semua, jadi tinggal plug and play saja untuk mesin tipe WP2 ini. Jadi, tunggu apa lagi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan pembelian mesin ini. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan air output yang higienis untuk melakukan memasak, untuk cuci buah, sayur, dan daging ya. Itu sangat higienis menggunakan mesin tipe WP2 ini. Nah, sesuai dengan penjelasan yang mengenai tipe mesin WP2 ini tadi ya, atau water ultra filtration yang tipe WP2 ini. Masuk ke tahap kesimpulannya, di mana tipe mesin WP2 ini diperuntukkan untuk rumah tangga ya, yang membutuhkan air standarisasi yang sangat higienis untuk keperluan memasak, mencuci buah, mencuci daging, dan cuci sayuran. Itu sangat higienis menggunakan tipe WP2 ini. Karena standarisasi keluaran outputnya adalah standarisasi ultra filtration, atau kalau mikronnya itu sampai 0,01 mikron. Jadi airnya sangat higienis sekali ya, untuk dilakukan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti memasak, mencuci buah, daging, dan sayur. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ingin mengetahui lebih lanjut untuk spek tipe WP2 ini, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengunjungi web kita ya, di mana web kita itu di www.indotara.co.id atau bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa langsung menghubungi di PC Water Treatment, bisa langsung ke saya di nomor 08111 635226 atau bisa langsung datang juga ke showroom kita di gudang Cikupatanggerang ya. Nah, kabar baik tentunya buat para konten kreator ya, di seluruh Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa untuk melakukan review ya, atau pengambilan video di warehouse kita di Cikupatanggerang. Itu silahkan, kami akan fasilitasi untuk produk atau unit-unitnya. Nah, dengan cara saran saya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa subscribe dulu ya, channel Youtube PT Indotara Persada, agar bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mengetahui produk apa saja yang ingin bapak-bapak review di gudang kita. Karena bapak-bapak dengan melakukan subscribe otomatis, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengetahui produk apa saja yang dijual oleh PT Indotara Persada. Jangan lupa juga untuk khususnya masyarakat umum ya, dilakukan subscribe, like, comment, and share untuk video-video atau Youtube PT Indotara Persada. Saya Yogi Pratama di PC Water Treatment PT Indotara Persada, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!